Kita beralih ke informasi selanjutnya. Selasa pagi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, meresmikan ruang publik terpadu Ramah Anak di Murulia Utara, Jakarta Barat. Adanya ruang publik ini diharapkan dapat menjauhkan anak-anak dari bahaya pedofil. Kini anak-anak dapat berinteraksi dengan nyaman di ruang publik Ramah Anak. Selasa siang, Gubernur DKI Jakarta, Ahok, meresmikan ruang publik terpadu Ramah Anak, atau RPTRA di Murulia Utara, Jakarta Barat. Ahok menilai dengan adanya ruang publik ini anak-anak dapat terhindar dari bahaya pedofil. Pembangunan RPTRA Murulia Utara ini menghabiskan dana 998 juta rupiah. Namun pembangunan RPTRA dibiayai oleh perusahaan swasta PT Metropolitan Gencana. Berbagai fasilitas yang terdapat di RPTRA ini antara lain lapangan futsal mini, lapangan multiguna, taman bermain anak, ruang PKK, ruang laktasi, dan jalur pedestrian. Tahun ini Ahok menargetkan untuk membangun 63 RPTRA di Jakarta, dan pada tahun 2016 nanti akan ditambah 150 lokasi lagi. Fitri Adiangga, melaporkan Tuknet.